Halo netizen, tim Fleet One Quick Response F1QR Lanal Dumai berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba berjenis sabu-sabu dengan berat sekitar 11.668 kg di perairan selinsing Kabupaten Bengkali, Sriau. Keperhasilan prajurit TNI Angkatan Laut berawal dari informasi yang diperoleh dan sinergi yang baik dengan tim penindakan dan penyidikan KPP Beacukai, TMP B Dumai. Demikian disampaikan Komandan Lanal Dumai, Kolonel Laut Pelaut Boy Yopi Hamel di hadapan awak media tentang adanya penjemputan barang yang diduga narkoba menggunakan speedboot mesin 60PK jenis pompong dari Malaysia. Tim F1QR Lanal yang pada saat itu dipimpin oleh Tamposal Tanjung Medan atas nama Redal Laut Tupo Wijaya dan bersinerti sama Tindya Sukai, melaksanakan beberapa pengawasan di beberapa titik di sekitar sungai Pak Hitam, dan di sekitar sungai Pak Hitam, LSI, Kepuluhan, Pelintung, Sumatang Medan Kampai, Kota Dumai. Begitu kita melihat ada kontak, ada hal-hal yang sudah dihidupan, maka tim F1QR Lanal Dumai mengawarkan pengejaran, penangkapan, dan penyidikan, di mana pada saat kegiatan ini terjadi aksi bidang-bidang sehingga tim F1QR Lanal Dumai sempat memberikan tembakan peningkatan sebanyak satu kali ke udara, kemudian kita melaksanakan pemberian dengan menaprakan kapal patroli kita ke speedboot yang didunggah pelaku. Kemudian kita melaksanakan boarding atau naik ke kapal pelaku. Salah satu personel F1QR lompat ke speedboot pelaku, kemudian berhasil mengamankan para pelaku. Dari hasil pemeriksaan, terduga pelaku mengakui bahwa mereka menggunakan modus membawa barang masuk diambil melalui sungai Pak Hitam, Selangor, Malaysia, dan dibawa di lokasi yang ditentukan dengan tanda kayu. Di lokasi tersebut, tim berhasil menemukan sebuah tas berisi 11 bungkus teh Cina yang diduga berisi narkoba jenis metampetamin. Dalam penangkapan ini, tim gabungan TNI Angkatan Laut berhasil mengamankan tiga orang tertuga pelaku berinisial S41 tahun, A55 tahun, dan L20 tahun beserta barang bukti narkoba berjenis sabu-sabu, satu unit speedboot pancung, dan sejumlah barang bukti lainnya. Selanjutnya, terduga tersangka dan barang bukti dibawa ke Makolanal Dumai untuk dilaksanakan pemeriksaan sebelum diserahkan ke pihak terkait guna pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut. Terima kasih. Jaleseva, Jaya Mahi.